Hai everyone welcome back to the next cinema channel di segmen kali ini gua ada lima film perlang berlatar di Lautan nah sebuah film yang biasa mengambil latar tempat dimana aja enggak hanya di daerah tam namun juga ada film yang mengambil set atau latar di Lautan tentu aja pengambilan latar dan tempat di Lautan menjadikan keunikan sendiri dalam film tersebut yang membuat penontonnya merasakan nuansa yang berbeda saat menonton filmnya bukan hanya latar tempatnya yang gak biasa plot cerita yang ditampilkan juga mampu menarik perhatian para penontonnya Oleh karena itu film Hollywood yang bertema tentang laut pastinya menjadi salah satu film yang favorit yang tidak boleh dilewatkan sama sekali Nah sebelum gue bahas filmnya satu persatu buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe Ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua Oke langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya film pertama ini dibuka dengan film tentang kisah nyata tahun 2000 yaitu terjadi kecelakaan kapal selam milik Rusia yang sedang melakukan latihan militer film ini berjudul kurs kurs mengisahkan berdasarkan bencana submarine kurs 2000 k-141 dimana ada 118 pelaut Rusia yang tewas kapal selam kurs tenggelam selama latihan angkatan laut Rusia di laut Barents usai ledakan di dalam kapal selam 23 pelaut selamat dari kesalahan tersebut dan mati-matian menunggu datangnya bantuan sementara oksigen mereka kehabisan pemerintah Rusia menolak bantuan dari pemerintah asing selama kurang lebih lima hari sebelum menyetujui dari pemerintah Norwegia dan Inggris bagaimana perjuangan perwira angkatan laut yang bernama Michael dan teman-teman tentaranya untuk menyelamatkan diri mereka dan ingin kembali ke keluarganya masing-masing 23 awak kapal yang masih hidup dan berjuang di bawah laut tetapi akibat lambatnya tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh pemerintah Rusia 118 awak kapal akhirnya ditemukan tewa nampaknya korban yang selamat kehabisan oksigen dan enggak mampu bertahan di terbat dinginnya suhu bawah laut Barents film sejarah ini menampilkan plot cerita yang sangat jelas akan tetapi menurut gua sangat lambat di awal film tapi itu semua fan-fan aja dan enggak bikin boring sama sekali penataan kamera karakter toko pokoknya semuanya keren dan gua suka tipe film seperti ini apalagi enggak ada yang namanya jumpscare atau musik yang mengagetkan semuanya tenang dan berjalan ngalir gitu aja sampai-sampai film ini membuat penontonnya khususnya gua sendiri merasa tegang kesal dan di akhir film itu enggak gua duga sama sekali endingnya bener-bener bikin gua agak kecewa terutama dengan pemerintah di film khusus ini nah buat kalian yang suka film bertemakan di laut atau mungkin drama keluarga persahabatan disini ada semua Oh iya gua hampir lupa film ini juga ada sedikit humor dibalik ketegangan itu sendiri yang dilakukan oleh para pemeran dan itu kena banget simple tapi bikin gua sebagai penontonnya ikut ketawa film kurs ini disitradarai oleh Thomas Winterberg dan dibetangi oleh Mathias Quenard, Lea Seydog, Colin Ford, Joel Basman, Peter Simonicek dan masih banyak yang lainnya film ini yang berdana pada 7 November 2018 dan mendapat skor sebesar 6,6 di IMDB default lebih dari 14.000 pengguna akun dengan di rated PG-13 film kedua ini diisi dengan film yang mengangkat cerita dari sebuah novel firing point karya Don Cade dan George Wallace film ini berjudul Hunter Killer cerita dimulai dengan tenggelamnya kapal selam milik Amerika Serikat di perairan laut yang berbatasan dengan Rusia diduga kapal selam ini terkena serangan torpedo milik Rusia dan untuk menyelidiki tenggelamnya kapal selam milik Amerika Serikat tersebut John Fikes memberikan perintah kepada Joe Glass untuk memimpin sebuah tim penyelidikan Joe Glass yang belum pernah menjadi seorang kapten menerima tugas ini dengan penuh tanggung jawab di sisi lain ada Jay Norquist dia memutuskan untuk mengirimkan pasukan yang bertugas memata-matai pasukan pertahanan Rusia melalui jalur darat melalui misi ini diketahui jika Rusia tengah menghadapi kudeta yang dilakukan oleh Admiral Dmitry Durov dimana dirinya melakukan sabotaso terhadap kapal selam Rusia untuk memicu peperangan dengan Amerika Serikat selama kurang lebih 121 menit penonton disajikan dengan suasana yang menegangkan dan penuh emosi terlebih lagi banyak halangan yang dihadapi pasukan Amerika Serikat dalam menjalani misi ini mengenai jalan ceritanya sendiri bisa dibilang hunter killer nggak membawa kisah baru dan punya alur yang cukup mudah untuk ditebak namun tetap aja emosi penonton berhasil dibuat tegang selama menyaksikan film ini nah dari segi visualnya sendiri nggak ada hal yang baru atau yang spesial semuanya adegan terlihat rapi dan cukup menegangkan layaknya film aksi lainnya hanya aja ada beberapa efek CGI yang terlihat kurang mulus khususnya pada adegan yang melibatkan ledakan di daratan tapi it's okay ini nggak mengurangi buat kalian nonton filmnya jadi langsung aja nonton filmnya biar kalian nggak makin penasaran film hunter killer ini dicutradarai oleh Donovan Mars dan dibetangi oleh Gerard Butler, Gary Oldman, Toby Steppen, Kamen, Linda Cardolin, Ryan McPartlin, Taylor John Smith, dan masih banyak yang lainnya film ini yang berdana pada 26 Oktober 2018 dan mendapat skor sebesar 6,6 di IMDB default lebih dari 51.000 pengguna akun dengan di rated R di list ketiga kita kali ini diisi dengan film yang diangkat dari novel karya Peter O'Brien film ini berjudul Master and Commander The Far Side of the World menceritakan pada tahun 1805 Eropa jatuh ke tangan Napoleon dan hanya angkatan laut Inggris yang bisa menghalangi kemenangan totalnya di lepas pantai Amerika Selatan konflik baru muncul Kapten Jack Aubrey dari kapal perang HMS Surprise diminta menenggelamkan atau menangkap privater Perancis Akreon yang dikerahkan di wilayah itu setelah tujuh pekan berlayar dengan lancar Akreon menyerang lebih dulu dan melumpukan HMS Surprise Aubrey menyadari bahwa kapal musuhnya lebih unggul dari miliknya dan bersama orang kepercayaannya yang juga mekanik kapal itu Stephen Mathurin harus menghadapi dua pilihan yakni kembali ke Inggris atau mengaku kalah film ini menampilkan cerita yang sangat menarik untuk ditonton sampai akhir ditambah sinematografi yang bener-bener penonton dibikin enjoy dengan tampilan scene persisnya dan gak salah kalau film ini memenangkan Oscar untuk kategori sinematografinya sendiri gua sangat apresiasi penampilan Russell Crowe di film ini dia tampil dengan sangat baik untuk memerankan karakter Kapten Jack Aubrey selain memenangkan dalam kategori sinematografi film ini juga menang dalam sound effect terbaik pada 2004 lalu oke mungkin semua itu sudah pas untuk alasan kenapa gua nyaranin film ini untuk kalian semua jadi gak usah mikir lama-lama langsung aja nonton filmnya film Master and Commander ini disuradari oleh Peter Weir dan dibintangi oleh Russell Crowe, Paul Bettany, James DeArcy, Billy Boyd, Edward Woodale, Chris Larkin dan masih banyak yang lainnya film ini yang berdana pada 14 November 2003 dan mendapat skor sebesar 7,4 TMDB default lebih dari 199 ribu pengguna akun dengan di-rated PG-13 film keempat ini diisi dengan film yang menampilkan kapal selam untuk menjadi setting utamanya film ini berjudul Black Sea menceritakan tentang Kapten Robinson yang baru saja dikeluarkan dari perusahaan penyelamatan tempat ia bekerja mantan akatan laut Skotlandia itu kemudian menerima tawaran pekerjaan dengan resiko tinggi karena sedang membutuhkan uang Robinson diminta untuk memimpin sebuah tim berisikan pelaut asal Inggris dan Rusia untuk menyelam ke dasar laut hitam menuju sebuah bangkai kapal selam milik Najee dalam kapal tersebut dikatakan terdapat emas batangan bernilai jutaan dolar pencarian harta karun yang berlangsung berhari-hari mulai berakibat buruk bagi mereka naskah yang ditulis oleh Dennis Kelly di film ini memanfaatkan berbagai macam konflik yang terjadi saat pencarian harta karun baik konflik yang berasal dari medan perairan berbahaya maupun konflik antara kru dalam kapal dan sebagai film drama Black Sea juga menonjolkan tema keserakaan dimana Robinson dan kawan-kawannya adalah korban keserakaan para pemilik modal yang memanfaatkan mereka untuk mendapat keuntungan tapi begitu uang didapat mereka pun dibuang begitu aja film ini juga menampilkan visual gambar yang mungkin agak gelap dan itu ajar karena menggambarkan di bawah laut jadi langsung aja nonton filmnya film Black Sea ini disuradarai oleh Kevin McDonnell dan dibinai oleh Jude Law, Carol Davis, Jodie Whittaker, Daniel Ryan, Scott McNary, Tobias Menzies, dan masih banyak yang lainnya film ini yang berdana pada 5 Desember 2014 dan mendapat skor sebesar 6,4 di IMDB default lebih dari 34.000 pengguna akun dengan di-rated R film yang kelima atau yang terakhir diisi dengan film yang gak kalah keren dengan keempat film sebelumnya film ini berjudul K-19 The Widowmaker film ini menceritakan tentang peluncuran kapal selam rudal nuklir balistrik pertama Uni Soviet yaitu K-19 di tahun 1961 misi tersebut dipimpin oleh komandan Alexei Vostrykov dan dibantu oleh eksekutif Michael Polenin Polenin merupakan kapten kru yang sebenarnya tapi digantikan oleh Alexei yang diduga sebab dibantu koneksi politik dari istrinya sebelum peluncuran terjadi hal-hal yang dipercaya sebagai pertanda nasib buruk nah yang menarik dari film ini adalah bahwa film The Widowmaker ini gak didanai oleh studio besar sehingga menjadikannya salah satu film independen termahal yang pernah dibuat sampai pada masa itu film ini menghabiskan dana sekitar 100 juta USD untuk diproduksi oke mungkin ini film yang terakhir gue rekomendasiin buat kalian semua para pecinta film perang apalagi dengan latar di laut film K-19 The Widowmaker ini disuradari oleh Catherine Bigelow dan dibintangi oleh Harrison Ford, Liam Neeson, Peter Sarsgaard, Josh Eklan, John Sharpnell, dan masih banyak yang lainnya film ini yang bertana pada 19 Juli 2002 dan mendapat skor sebesar 6,7 di IMDB default lebih dari 59.000 pengguna akun dengan dirata PG-13 oke mungkin itu aja beberapa judul film perang berlatar di laut yang membuat penontonnya gak berhenti-berhenti tegang saat nonton filmnya nah kalau dari kalian mau menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gue kalian bisa tulis di kolom komentar subscribe terus channel ini like video ini jika kalian suka dengan list filmnya dan dislike aja video ini jika kalian gak suka lalu share video ini gue Are, see you in the next film di video berikutnya ya hai abadAH abadah sub indo by broth3rmax